Pertama-tama kami rapatkan kepada Ibu Ketua Umum bahwa kami ditegaskan oleh Pak Ketua untuk membacakan laporan sekaligus tanggapan dari hasil penyampaian Ibu Ketua Umum kinerja tahun 2021 dan program kerja tahun 2022. Pertama kami sampaikan bahwa pengurus Provinsi BGRI dan Ketua Umum kota Kalimantan menerima dengan baik laporan kinerja pengurus BGRI tahun 2021 dan menerima program kerja tahun 2022. Yang kedua kami menyampaikan beberapa usulan saran sekaligus permohonan kepada Ibu Ketua Umum. Pertama adalah kami menyampaikan untuk konkurnas Provinsi pada 14 kabupaten kota telah selesai dengan baik dan saat ini teman-teman di kabupaten kota telah menasangkan tingkat kabupaten dan cabang. Yang kedua, kawan-kawan dari Kalimantan mohon kepada Ibu Ketua Umum untuk memperhatikan isu-isu tentang kebijakan pemerintah yang merancangkan untuk menarik guru-guru PNS di seluruh swasta. Ini mohon untuk dicegah kalau perlu ya harus kita tolak. Karena kita bayangkan kalau guru-guru swasta negeri yang bisa satu ditarik, maka risikonya sangat fatal untuk membutuhkan pendidikan sejarah. Yang keberikutnya adalah kami mendukung semua usulan dari kawan-kawan terdahulu, sehingga harapan kami mutu pendidikan di Indonesia, baik soal kualitas dan padas semakin baik. Yang berikutnya adalah kawan-kawan di daerah, khususnya guru agama yang ditugaskan di sekolah ini mengalami kesulitan dalam hal sertifikasi karena regulasi dan implementasinya ada ke dalam. Oleh karena itu melalui Ibu Ketua Umum, mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada kawan-kawan di pusat agar regulasi tentang sertifikasi guru agama ini dapat dibantu dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah tentang kriteria pemberian tunjangan terpencil. Pada kawan-kawan kita yang telah terpencil ini dirasa kurang adil kalau menggunakan regulasi yang dibuat oleh kementerian lain yang menggunakan indikator-indikator di pusat. Di lapangan ternyata kawan-kawan kita yang memperoleh tunjangan terpencil ini kadang-kadang justru lebih ringan dibandingkan yang tidak dapat. Karena datanya memang berbeda. Oleh karena itu kami mohon kepada Ibu Ketua Umum untuk pertanapan daerah terpencil ini sehingganya juga dilibatkan daerah memberikan informasi yang setelah-setelah dengan petai saat ini. Yang terakhir untuk perjuangan guru honor yang berpikir di Gagang kami tetap mengharapkan berpikir di Gagang dengan segala kondisi yang ada kami berharap agar tanpa ada persetanya yang mengikat sepanjang dia sudah bekerja dengan baik dan dikompetkan untuk menjadi guru menurut saya tetap diperjuangkan untuk bisa lulus di Gagang. Dan untuk guru paut ini formasi tahun 2022 mudah-mudahan apakah CPNS atau PT Gagang dapat disediakan karena untuk guru paut sendiri untuk tahun 2021 ini tidak ada. Demikian dari Kalteng segalanya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas kekuatan yang ada kami akhiri. Wastabila harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Gateng, Pak Selamat. Selanjutnya Kak Tim.